Bulan Suci Ramadhan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan di mana amal ibadah kita sebagai umat Islam akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sehingga sangatlah wajar jika bulan Suci Ramadhan selalu dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di dunia. Menyambut bulan Suci Ramadhan tahun ini para pengurus Masjid Jami' Kauman Kota Pekalongan akan lebih memaksimalkan kegiatan keagamaan selama satu bulan penuh. Ustadz Rido selaku Imam Masjid Jami' Kauman menjelaskan, berdasarkan hasil rapat para pengurus Masjid bahwa kegiatan di bulan Suci Ramadhan tahun ini akan dilakukan full tanpa mengurangi kegiatan yang sudah ada seperti tahun lalu dikarenakan masa pandemi COVID-19. Di samping membuka pelaksanaan sholat rauh berjamaah, kegiatan pengajian rutin jelang berbuka yang diikuti oleh ratusan jamaah juga akan digelar. Selain itu pihaknya juga akan menggelar ikhtikaf di 10 hari terakhir Ramadhan serta pengajian rutin bagi remaja di Kota Pekalongan. Pak mungkin kayak buka bersama atau mungkin kayak pengajian rutin, ini nanti gimana Pak selama bulan Suci Ramadhan? Semuanya sudah kita rapatkan dan sudah kita bermaksudkan dengan berbagai apa namanya seksi yang ada, seksi bidang yang ada di Masjid ini dan juga dengan persetujuan pengurus harian. Alhamdulillah insya Allah nanti kegiatan-kegiatan itu akan bisa kita laksanakan seperti hal-hal yang kemarin. Cuma kalau kemarin itu agak sedikit terbatas, yang tahun kemarin nantinya tidak begitu banyak ataupun apa. Cuma kalau sekarang ini insya Allah kita akan buka kegiatan itu full, tidak mengurangi dari kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti umpamanya sholat rawa itu sendiri, terus buka bersama ya penjelang, pengajian menjelang maghrib ya, buka bersama yang diikuti. Alhamdulillah ya kisaran 500-600 masyarakat jamaah yang ada di kutalungan ini. Nah diharapkan dengan ini semua bisa menumbuh kembangkan, persatuan juga karena apa, artinya mereka bisa berkumpul bareng dan juga bisa menumbuhkan keinginan kita untuk bersedakoh di Masjid ini yang diadakan oleh pengurus untuk bisa takjil ya. Terus pengajian-pengajian yang memang dulu pun juga tetap dilaksanakan, nah sekarang juga akan dilaksanakan. Bahkan yang tahun kemarin sudah ada penambahan pengajian, kegiatan yang baru itu adalah satu itikaf. Itikaf itu selama 10 hari terakhir dan pengajian remaja yang ditujukan kepada pelajar-pelajar yang ada di sekedar kutalungan ini. Dan alhamdulillah kegiatan itu bisa berjalan dengan baiknya. Nah insya Allah nanti di tahun ini pun juga tetap akan diadakan. Dan juga kemarin kita mengadakan nuzul Quran dan nuzul Quran pun sekarang insya Allah nanti juga kita adakan. Artinya tidak mengurangi kegiatan-kegiatan yang sudah ada, bahkan mungkin bisa jadi akan menambah. Lebih maksimal lagi ya. Lebih maksimal lagi insya Allah kegiatan ini. Karena kita mengatakan mudah-mudahan dari greget kita ini ataupun keinginan kita untuk bisa melakukan dengan istilahnya nyaman, enak, dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah. Anggiat Lazuardi Batik TV melaporkan.